Intro Lengkuas merupakan salah satu tanaman bumbu dan dapat dipakai sebagai penyedap makanan Seringkali orang kesulitan membedakan daging dan lengkuas dalam sebuah masakan Awalnya mengira itu daging, eh ternyata setelah digigit bukan daging, namun itu adalah lengkuas Sahabat Muhammad Jalil, kali ini dalam video yang ke-36 ini akan dipaparkan tentang deskripsi, klasifikasi, dan manfaat tanaman lengkuas Atau nama latinnya adalah Altynia galanga Habitus Lengkuas Lengkuas termasuk terna tumbuhan tegak Tingginya dapat mencapai 2-2,5 meter Kemudian lengkuas dapat hidup di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi Ketinggiannya lebih kurang 1.200 mdpl Ada 2 varietas Yaitu umbi akar berwarna putih Dan umbi akar berwarna merah Batang lengkuas itu tersusun atas pelepah-pelepah daun Seperti pada gambar di samping ini Ciri-ciri daun lengkuas Daun lengkuas biasanya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing 2. Permukaan atasnya hijau mengkilat Permukaan bawahnya berwarna hijau pucat 3. Berbentuk tipis dan berbau aromatis 4. Bulu daunnya sangat halus dan kadang-kadang tidak berbulu 5. Bagian tepi bergaris putih agak kasar Dan yang terakhir daun bagian pangkal tidak memiliki gelayan daun Ciri-ciri rimpang lengkuas 1. Kulit lengkuas ada yang merah dan ada yang putih 2. Baunya sangat aromatis 3. Berbentuk silindris 4. Biasanya ukurannya besar 5. Tebal dan berdaging Dan tentu berserat Yang keenam diameter Antara 2 sampai 4 cm Kemudian yang terakhir Untuk lengkuas ini ada yang bercabang-cabang Untuk rimpang lengkuas Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih Seperti pada gambar Ciri-ciri bunga lengkuas 1. Bunga berwarna putih Kehijauan pada waktu muda Yang kedua Lembaran lidah bunga berwarna putih 3. Memiliki garis merah Bercuping 2 4. Bunga keluar dari ujung tanaman Atau yang disebut dengan terminal 6. Jumlahnya banyak dan tersusun atas tandan 7. Bunganya tegak bertanggai panjang dan ramping 8. Kelopak bunga berbentuk seperti lonceng Klasifikasi tanaman lengkuas Lengkuas termasuk kingdom pelantai atau tumbuhan Divisinya adalah magnoliopita atau tanaman berbunga Kelasnya adalah liliopsida atau tanaman monokotil Ordo atau bangsa adalah zingiberales Familinya adalah zingiberaceae Genusnya adalah alpinia Dan spesiesnya adalah alpinia galanga Lengkuas dimanfaatkan sebagai bumbu masa Misalnya untuk membuat gulai Atau membuat ayam goreng lengkuas Manfaat kesehatan lengkuas 1. Mengobati penyakit kulit seperti kudis, koreng, dan borok 2. Mengatasi penyakit rematik 3. Untuk menghangatkan badan, melancarkan kemih, dan menguatkan empedu 4. Sebagai obat tetes telinga 5. Menguatkan lambung dan isi perut Demikian manfaat dari tanaman lengkuas Sangat banyak manfaatnya Sehingga kita perlu melestarikan tanaman lengkuas Sebagai plasma nutbah tanaman Indonesia Sampai disini perjumpaan kita Tentang klasifikasi manfaat Serta deskripsi tanaman lengkuas Semoga channel ini bermanfaat Bagi masyarakat luas Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya